Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah Ada dua hal pokok yang disampaikan oleh Injil, Lukas Bapak 6 ayat 12 sampai dengan 19 Pada hari ini Rabu 28 Oktober 2020 Pertama tentang proses pemilihan murid Dan kedua tentang gambaran peran sebagai murid Yesus Matahari pagi mengeringkan embun Sebelum kupu-kupu malu terkecoh Di atas dia kamu turut dibangun Menjadi kediaman Allah dalam rah Yesus mengawali eksekusi yang penting Bagi pengembangan kerjanya Dengan berdoa semalaman Agar Allah Bapak senantiasa membimbing Dan menguasai hati dan pikiran putranya Orang berlomba-lomba menanam bunga Kini harganya bisa sampai jutaan Sebelum menentukan para muridnya Yesus berdoa semalam malaman Setelah berdoa Yesus memilih kedua belas muridnya Yang berasal dari berbagai profesi dan status sosial Melalui peristiwa ini Allah mau mengatakan bahwa Semua orang yang bersedia menerima tawaran Allah Maka dia berhak menjadi muridnya Bahkan seorang Judas Iskariot pun Juga diajak menjadi muridnya Untuk memberi kesempatan kepada Judas Agar dengan kehendak bebasnya Judas Iskariot semakin mengarahkan hidupnya Pada keselamatan kekal bersama Allah Selanjutnya Yesus mengajar dan menyembuhkan umatnya Dari aneka penyakit Maupun penyakit akibat kerasukan roh-roh jahat Sebenarnya banyak orang yang berpunya Tetapi banyak juga orang yang pelis Kuasa yang keluar daripadanya Jadi daya penyembuh bagi si sakit Bapak, ibu, dan saudara-saudariku Yang dikasihi dan mengasihi Allah Melalui baptisan Dan dalam kemanusiaan kita Yesus telah memilih kita Untuk menjadi bagian yang ilahi Dengan menjadi muridnya Dan diikut sertakan Dalam karya keselamatannya Mari kita belajar dari Yesus Yang mengalali setiap karyanya Dengan doa yang tiada putus Mari kita juga menjadi seperti orang banyak Dalam kisah hari ini Yang senantiasa datang untuk mendengarkan Yesus Dan berucaha menjamah dia Agar disembuhkannya Dalam sukacita penyembuhan Kita pun boleh mengalirkan kasih Dan kegembiraan kepada sesama yang membutuhkan Tuhan memberkati usaha kita At benediktsio Dei Omnipotentis Patris At Fili At Spiritus Sancti Desenda super vos At maneat semper Amen Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih